Kali ini kita akan membahas mengapa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD layak dipertimbangkan. Dalam pemilihan, mari kita eksplorasi alasan-alasan yang membuat mereka menjadi opsi yang menarik untuk membawa perubahan positif simat terus. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah Petahan telah membuktikan kepemimpinannya yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilannya dalam mengelola pandemi COVID-19 di tingkat regional mencerminkan kemampuannya dalam mengatasi krisis Mahfud MD. Dengan pengalaman sebagai Menkopol Hukam dan Ketua Mahkamah Konstitusi membawa kestabilan dan pengetahuan hukum yang mendalam. Pasangan ini memiliki komitmen kuat terhadap pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan infrastruktur. Ganjar Pranowo telah meluncurkan program-program pro rakyat dan pro UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi Mahfud MD dengan latar belakangnya dalam penegakan hukum. Dapat memberikan kerangka hukum yang mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ganjar Pranowo Mahfud MD menekankan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan akses pendidikan. Program-program inovatif seperti Kartu Prakerja Jawa Tengah dan Jawa Tengah mengajar mencerminkan komitmen mereka terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan dua tokoh ini menyuarakan inklusivitas dan kesetaraan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pasangan ini menerapkan pendekatan kolaboratif dan dialogis dalam memecahkan masalah. Mereka membawa semangat berkomunikasi dan mendengarkan, memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan dapat melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dengan rekam jejak kepemimpinan yang sukses, komitmen terhadap pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pendekatan kolaboratif, Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi pilihan yang menarik. Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa untuk berbagi pandangan di kolom komentar. Like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.